Aduh kaya kabar es krim Verus Verdi Sambu di pusaran isu tambang ilegal dan judi online. Kabar es krim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dan mantan Kadir Vropa Mabes Polri Irje Verdi Sambu kini menjadi perhatian publik karena aksi saling tuding-menuding mengenai uang storan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Di tengah persidangan kasus Brigadirje yang kini tengah bergulir, Verdi Sambu tiba-tiba angkat suara mengenai dugaan adanya storan dari tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sambu bahkan menyatakan kalau dirinya pernah menandatangani surat hasil penyelidikan tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, Sambu juga mengaku pernah memeriksa Agus dalam kasus itu ketika ia masih menjabat sebagai Kadir Vropa. Tapi pernyataan itu dibantah habis-habisan oleh kabar es krim Polri. Komjen Agus menyangkal telah menerima uang panas dari tambang ilegal. Dari kasus tersebut, publik lalas bertanya-tanya, Berapa gerangan harta kayaan 2 perwira tinggi Polri tersebut? Apalagi Sambu juga sebelumnya ramai diinsukan terserah dalam pusaran kasus juri online. Yang pertama, harta kayaan Agus Andrianto. Berdasarkan data yang tercantum dalam situs laporan harta kayaan penyelenggara negara, Agus terakhir kali melaporkan harta kayaannya pada 2011 silam. Saat itu, total kayaan Agus mencapai 2,7 miliar. Yang kedua, harta kayaan Verdi Sambu. Harta kayaan Verdi Sambu masih menjadi misteri karena tidak terdata di LHKPN-KPK. Ketika ditelusuri, telah ditemukan data-data mengenai harta kayaan Verdi Sambu. Meski belum terdata, harta kayaan Verdi Sambu bisa diperkirakan dengan melihat rincian gaji yang diterima Sambu setiap bulannya. Untuk jenderal bintang lulusan AKPOL itu, diperkirakan merima gaji tiap bulan paling tinggi 5.576.500 rupiah. Terima kasih telah menonton!